Assalamualaikum Boboto Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya Amin Dan saya juga ingin ngucapin hatu nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah SWT Amin Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang versip Bandung yang positif tentunya Dan di hari ini biasa kalau kita masuk ke weekend atau hari ribur, ya kita bahas hal-hal yang ringan saja Di antaranya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto semua yang semoga bisa mewakili pertanyaan dari Boboto yang lainnya juga Dan langsung saja selengkapnya kita bahas di video kali ini Baik Boboto kita masuk di pertanyaan yang pertama Kang apakah keeper versip Mario Londok batal di kontrak versip? Nah ini beberapa hari kemarin memang sempat tersiar kabar mengenai beberapa penjaga gawang di versip Salah satunya Mario Londok Untuk Mario sendiri ini tidak benar ya untuk batal gabung tetap gabung Namun kemarin hanya pulang kampung saja ke Maluku Utara ke kampung halamannya karena ada masalah keluarga disitu katanya Tidak dijelaskan ke beberapa orang hanya mungkin ke manajemen saja ngambil cuti atau minta izin lah gitu Dan sebetulnya untuk kemarin karena Mario ini kan buru-buru setelah selesai latihan katanya buru-buru Lalu ada juga wartawan yang kedapatan nemuin dia ngomong dengan ya perwakilan manajemen gitu Akhirnya dispekulasikan bahwa wah udah ketemu manajemen udah beres-beresin barang pulang mungkin gak jadi kontrak gitu Itu gak benar ya dan itu juga kalau seandainya Mario hengkang itu rugi besar untuk Mario sendiri Karena sanksi pasti berlaku buat dia Karena kan saat ini dia di kontrak 2 tahun selama di versip Mungkin ya ditambah lagi tidak akan dikeluarkan surat rekomendasi dari klub asal Maksudnya disini dari versip Bandung untuk pindah ke klub lain jika memang keluarnya tidak baik-baik gitu ya Jadi untuk kebutuhan transfer ini sangat berpengaruh sekali surat sakti dari klub sebelumnya Dan terakhir penggantian nilai kontrak yang harus dibayarkan jika mendadak ngebatalin kontrak ini juga lumayan besar Tapi kenapa sampai diisukan hengkang? Nah ini menarik nih ya kemarin biasalah ada wartawan tadi yang saya bilang ada yang lihat Waktu lihat Mario ketemu perwakilan manajemen terus beres-beres barang terus pergi gitu ya Nah itu diisukan hengkang padahal ya gak gitu ceritanya Itu mungkin sedikit informasi tambahan buat teman-teman Boboto Yang pertanyaan kedua Kang kenapa Pak Bos tidak terpilih jadi exko PSSI? Nah ini mungkin agak sedikit Udah agak lama sih sebetulnya Tapi ya gak ada salahnya lah kita ulangin lagi untuk jawabannya Dan ternyata memang ada yang belum tahu juga ya Jadi ya saya coba jelaskan lagi Untuk jawabannya adalah karena ada dil-dilan khusus diantara pengurus-pengurus PSSI sebelumnya dengan calon pengurus PSSI yang saat ini Tidak terkecuali maksudnya dari jajaran exko ya Bukan jajaran ketua umum bukan wakil ketua umum tapi di jajaran exkonya Jadi dua hari sebelum pemilihan ini ada dil-dilan Yang diundang ke acara KLB atau Kongres Luar Biasa PSSI kemarin yang diundang ke Jakarta Ternyata itulah nantinya mereka yang sudah dipastikan dipilih khusus untuk anggota exko katanya Jadi kenapa Pak Bos atau Pak Teddy ini kemarin tidak berangkat ke Jakarta pada saat KLB Ternyata yang memang sudah saya juga sudah curiga wah ini kayaknya nggak dipilih nih Tapi ya memang benar gitu Jadi yang diundang ke Jakarta itulah exko yang nantinya akan terpilih Dan pertanyaan ketiga Kang apakah Imade jadi pensiun tahun ini? Nah ini juga masih menyangkut tentang penjaga gawang di Persib Memang untuk banyak yang salah paham juga kemarin ya ketika kita bahas tentang Imade ini Jadi untuk Bang Made ini kemungkinan tahun ini memang tidak memperpanjang kontraknya Karena kan kontrak sampai akhir tahun ini tapi kayaknya nggak diperpanjang Dan belum ada infonya bahwa Imade akan pensiun atau akan pindah klub ke klub lain gitu Kita nggak pernah tahu lah itu kita doakan saja yang terbaik nantinya gimana Tapi kalau di Persib sendiri ya kemungkinan sampai tahun ini aja ya kemungkinan gitu Karena entahlah mungkin Mario Londok dipersilapkan untuk Imade dan lain sebagainya Jadi bukan terakhir kemarin lawan Arema Tapi nanti ada satu pertandingan khusus yang dikasih untuk Imade untuk kita memberikan aplaus gitu Pertanyaan keempat Kang apakah benar Evan Dimas mau ke Persib? Wah ini mungkin karena kemarin ya Karena kejadian ada momen dari Louis Mila yang ngobrol dengan Evan Dimas setelah pertandingan Salam-salaman terus ngobrol bentar Lalu diisukan ke Persib gitu ya Padahal ini ya nggak sama sekali Bahkan untuk incaran Persib pun dari musim lalu Dari jamannya Robert René Albert Sampai di putaran kedua kemarin itu nggak ada nama Evan Dimas Untuk incaran di Persib sendiri Bahkan ya tidak ada gitu Untuk Louis Mila pun tidak ada mengajukan Evan Dimas Nah ini untuk isu saja sebetulnya dari kemarin Jadi nggak benar ya untuk itunya Lalu terakhir pertanyaan kelima Kang untuk Persib kerjasama dengan sponsor game itu kapan? Wah ini masih ada yang nanya tentang game nih Baik ini masih harus nunggu waktu Karena ada beberapa hal yang masih dibicarakan Jadi disini masalah kendalanya adalah Durasi kerjasamanya nanti akan berapa lama Lalu ada nilai kontraknya Lalu hal-hal yang harus dibenahi dulu kata manajemen Karena ini kan baru Hal yang baru untuk manajemen menerima sponsor Yang akan menggandeng Persib Dalam hal permainan secara online Jadi nanti rulesnya gimana Pembentukan akademinya gimana Masih terus dipelajari dulu oleh manajemen Kalau sekarang mungkin manajemen akan menerima tawaran Memberikan ruang saja untuk berkolaborasi dengan Persib Dalam hal promosi lepas Dalam jangka waktu pendek Bukan jangka waktu panjang Ya nantilah kalau untuk masalah eventnya Nanti katanya akan ada event di Bandung Ini masih rahasia dan emang Kalau promosi ya nggak boleh dibocorin dulu katanya gitu Nanti tunggu eventnya aja Jadi untuk jangka pendek Bakal ada event Persib dan sponsor ini Tapi kalau untuk jangka panjang Ya belum ada sampai ke situ Karena masih panjang katanya untuk pembahasannya Nah mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini Mudah-mudahan menambah wawasan dan ilmu yang baru Untuk teman-teman Boboto semua Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Assalamualaikum Boboto Salam Dunia Happy Weekend